Intro Perangkat desa mulai didekati Capres-Cawapres. Jabatan mereka disebut strategis, dianggap bisa mendongkrak suara. Alhasil, perangkat desa dijadikan alat penggerahan masa memilih paslon atau caleg tertentu. Kemana komitmen menjunjung tinggi netralitas? Bagaimana legitimasi pemilu nantinya? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Puspa, mencari jawabnya. Akhirnya semua diaspirasi teman-teman. Jadi acara yang kemarin itu deklarasi Prabowo Gibran? Oh, enggak ada. Enggak ada deklarasi. Kemarin itu silaturahmi nasional desa. Oke, tapi di undangan yang kami terima ini, yang beredar, itu tuh tertulis deklarasi dukungan. Memang awalnya kami mau deklarasi dukungan. Oke, ke Prabowo Gibran. Ke Prabowo Gibran. Potensi kecurangan dikhawatirkan besar terjadi ketika perangkat desa itu terlibat seperti ini. Bagaimana? Di undang-undang desa, itu ada klausul, aturan. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis. Kapala desa tidak boleh dilibatkan, dikesertakan dalam pemilu. Melanggar aturan artinya bisa sanksi dikenakan. Sebetulnya itu sudah bisa diproses. Jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Kalau mau menjaga netralitas yang sungguh-sungguh, ya. Jadi bukan cuma masak-masak sih, ya. Mulai tanggal 28 November sampai Februari, tanggal 10, ya. Nah, beliau off dari power. Cuti aja. Mungkin tidak Pak Jowoy mau melakukan itu. Jelang kampanye Pilpres 2024, kata netral makin gencar digaungkan. Seiring harapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tanpa intervensi. Bisa. Nyatanya, publik malah disuguhkan dengan aksi sejumlah aparat pemerintahan yang terindikasi tidak netral. Seperti yang terjadi di acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 Adi Glora Bung Karno, Minggu 19 November lalu. Meski bertajuk Silaturahmi, acara hanya mengundang satu paslon saja, yaitu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Acara yang dihadiri Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Desa Bersatu ini pun diduga sebagai bentuk deklarasi dukungan terhadap paslon nomor urut 2. Cawapres Gibran Raka Buming Raka, Elit Partai Grindra, Ketua Umum PBB, serta Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran hadir di sana. Aski Mas Gibran sudah masuk di kepalanya semua, Aski Rasi teman-teman. Kami mengundang Mas Gibran untuk menyapa semua teman-teman betapa rindunya teman-teman ini menunggu dari jam 10 sampai sekarang untuk Mas Gibran. Acara ini sontak banjir kritik termasuk dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaymin, dan juga Cawapres Cawapres pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Aparat desa sebagai penyelenggara pemerintahan harusnya bersikap netral. Namun pihak Prabowo Gibran membantah acara tersebut sebagai deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Itu acara adalah acara silaturahmi mereka untuk menyampaikan anak-anak. Maka jumlahnya kita mendengar, didegerin, namanya mendengar. Tidak ada deklarasi, tidak ada hubungan. Ketua Abdesi menyatakan nama mereka dicatut sebagai organisasi perangkat desa pendukung Prabowo Gibran. Ada sempat menyebut kalau ini pencatutan nama? Bisa juga sih. Kepala desa dan perangkat desa tersebut mungkin belum paham. Bahwa posisi kepala desa dan perangkat desa dalam momen-momen menjelang pemilu, apabila sudah ada penetapan calon presiden dan wakil presiden, otomatis tidak bisa secara pulgar untuk menyampaikan, apa istilahnya sirah itu secara langsung. Apalagi pakai iaya, menyebutkan nama dan pakai nomor. Apa nanti akan menjadikan kesan presiden buruk bagi warga desa? Namun video yang beredar di media sosial berkata lain. Dalam acara tersebut kerap digaungkan nama Prabowo Gibran. Semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya tentunya untuk Bapak Prabowo dan Bapak Bintang. Capa yang betul ya? Dapat berapa? Dua. Dalam surat undangan pun tertulis, kegiatan awalnya terkait deklarasi nasional desa bersatu menuju Indonesia maju, dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden 2024-2029, dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Dalam acara tersebut, Panitia juga menyediakan tiket akomodasi dan transportasi bagi yang ingin menghadiri acara deklarasi. Tak hanya itu, sejumlah atribut yang dipakai peserta syarat akan nuansa dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ya nanti kalau ada teguran-teguran, nanti kami terima tegurannya ya. Yang jelas kami datang sebagai undangan, saya datangnya pas penutupan. Saya akan mengonfirmasi hal ini kepada pihak desa bersatu, Saudara Benarka acara yang di GBK itu adalah acara silaturahmi biasa atau deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Sebagai informasi, Saudara, ada kegiatan dari kepala desa lain yang terlibat kegiatan bersama dengan Capres Cawapres. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam relawan kepala desa Nusa Tenggara Barat untuk Ganjar atau Des Ganjar mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Mahfud di hadapan Sekjen PDIP Hasto Frisiyanto usai melakukan rapat koordinasi daerah di Mataram 5 November 2023. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pun menghadiri rapat kerja nasional asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI di Jambi beberapa waktu lalu. Sejumlah indikasi pelanggaran terus terjadi. Apakah netralitas perangkat pemerintahan hingga di tingkat desa begitu sulit untuk dijunjung tinggi? Lantas, bagaimana pula dampaknya bagi kehidupan berdemokrasi kita? Saya akan perbincangkan hal ini bersama dengan pakar otonomi daerah Profesor Joe Hermansyah Johan. Tapi sebelumnya, Saudara, saya ajak Anda untuk melihat deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai tanda dimulainya masa kampanye Pilpres 2024. Ikuti saya, Saudara. Saudara, saya sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI, di mana hari ini KPU RI menggelar acara deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Dan, Saudara, kita akan lihat juga ada banyak sekali rangkaian acara yang dilakukan oleh KPU. Di antaranya ada, kalau Anda lihat ke sini ada Kira Pemilu Tahun 2024 juga acara ini diikuti oleh seluruh peserta pemilu 2024. Kita masuk ke Saudara untuk bisa melihat langsung bagaimana kegiatan kampanye pemilu damai 2024. Peserta pemilu Satu, mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politik sisara, dan tanpa politik uang. Kami ingin menyalurkan, menyampaikan kepada calon presiden, you hanya, jangan datang minta suara tapi tidak mau berkomitmen terhadap tata kelola desa. Siapa yang mau berjuang itu? Kami gak percaya sama partai politik. Anda yakin bahwa Prabowo Gibran yang bisa menggolkan apa yang mendapatkan? Oh iya, karena itu udah ada kopi. Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang menghadirkan kepala desa dari berbagai daerah ini menuai kritik saudara dianggap tidak patut dan juga melanggar aturan karena diduga menggalang desa atau menggalang kepala desa saudara untuk mendukung paslon tertentu. Benarkah demikian? Kita perbincangkan hal ini saudara bersama saya sudah hadir. Ada Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas. Terima kasih Pak Anas sudah bersama Nilu sehat selalu. Jadi acara yang kemarin itu deklarasi Prabowo Gibran? Oh gak ada. Gak ada deklarasi. Kemarin itu Silaturahmi Nasional Desa. Memang acaranya harusnya dilakukan tanggal, kalau gak salah sekitar tanggal 10 Desember kita majuin menjadi Silaturahmi Nasional Desa. Dan itu kan acara tahunan ya. Oke. Tapi di undangan yang kami terima ini yang beredar itu tuh tertulis deklarasi dukungan? Memang awalnya kami mau deklarasi dukungan. Saya bukan. Ke Prabowo Gibran? Ke Prabowo Gibran. Silaturahmi Nasional itu bahkan juga mengenakan baju yang ada gambar Prabowo Gibran? Oh kalau itu saya gak tahu. Jadi gini, aku cerita prosesnya ya. Jadi awalnya kita mau deklarasi. Saya kan juga 10 tahun di parlemen. Kenal lah teman-teman Bawaslu kan. Saya konsultasi. Ini potensi melanggar gak? Oh ini baru potensi melanggar. Walaupun belum masuk tahapan kampanye. Karena hitungan kita kan sebelum kampanye. Boleh dong. Masa gak boleh organisasi memberi dukungan? Akhirnya kita ubah. Menjadi silat nas. Menjadi silat nas yang kita majuin kan. Nah tapi mungkin ya ID car udah terlanjur menyebar. Ada beberapa yang menyebar. Kemudian juga undangan. Tetapi prinsipnya di acara itu. Satu, kami udah berikan penekanan. Gak boleh ada YLL. Gak boleh ada penyampaian dukungan. Gak boleh pakai ID car. Gak boleh pakai baju. Nah beberapa yang datang pakai ID car. Itu kami minta. Untuk keluarin. Tapi pada saat itu juga ada. Waktu acara itu silat nas itu juga ada teriakan hidup Prabowo dan sebagainya. Gak ada, gak ada. Kalau ada satu dua yang teriak. Kalau ada satu dua yang teriak itu pasti belum masuk acara resmi. Karena selama ada acara resmi. Badi mulai gak ada. Tapi silat nas itu hanya dihadiri oleh pasangan Prabowo Gibran. Oh iya memang karena kita hanya mau mengundang. Itu kan sama saja dengan memberi dukungan. Kan kami udah gamblang. Memang beri dukungan. Oke. Jadi kan gini. Oke. Aku cerita ya. Jadi gini. Juli kita udah mengundang seluruh calon presiden di Jambi kan. Rapat kerja nasional desa kan. Yang hadir waktu itu hanya Anis dengan Prabowo. Kemudian acara di Surabaya teman-teman desa pun. Yang hadir hanya, yang kita hanya undang Ganjar kan. Kemudian di Jawa Barat hanya Ganjar. Apa artinya itu? Prosesnya sebenarnya udah lama. Bahkan kalau mau terbuka. Desa Bersatu awalnya di Anis. Memberi. Kami hampir tiga bulan membantu Anis tuh. Ini terkait tidak dengan pertemuan Anda dengan Pak Jokowi sebelumnya? Oh gak terkait. Pak Jokowi gak pernah memberikan arahan apa-apa. Kalau ketemu presiden itu hanya substansinya adalah undang-undang nomor enam. Tidak ada membahas ini? Yakin? Surat. Kalau itu bisa saya perlihatkan. Oke. Kalau itu bisa saya perlihatkan surat permohonan kami ke presiden. Karena sekarang sangat sensitif ya pertemuan Anda dengan presiden yang begitu dekat. Dengan agenda yang kemarin yang kemudian ada mendukungan itu. Semuanya bisa sensitif karena semua juga butuh desa dong kan gitu. Saya berikan contoh ya. Anggota abdesi ini hampir 68 ribu loh. Dan delapan organisasi kemarin itu. Kepala desa aktif, perangkat desa aktif, BPD aktif. Kalau ini nyatu aja udah 2,7 juta orang penggerak aktif di desa itu. Pertanyaannya begini. Ketika kepala desa aktif sebagai penyelenggara pemerintahan di desa begitu ya. Terlibat dalam politik praktis seperti ini. Ini kan berbahaya. Tidak netral. Padahal mereka bisa saja juga terlibat sebagai penyelenggara pemilu begitu. Bagaimana Anda menanggap itu? Oh iya. Kami ngerti undang-undang nomor enam, undang-undang nomor tujuh melarang itu. Tapi kan ada pasenya dong. Pasenya itu adalah sebelum masa kampanye. Dan kalau kepala desanya atau perangkat desanya itu sudah memberikan dukungan pada salah satu calon, bagaimana? Kami tidak akan lakukan itu sesudah kampanye kok. Ini partai politik dan calon presiden ini ngoyo hanya suka datang minta suara ke kami setiap pemilu. Sekarang kami sepakat, lu datang jangan minta gratisan dong. Bantu kami untuk bicara tentang konsep tata kelola desa, kan gitu. Persoalan bahwa itu berpotensi melanggar atau tidak, tergantung cara kita memandang. Kami juga paham. Tapi harus diingat, setiap pemilu tidak ada partai politik dan calon presiden yang tidak datang ke desa. Kedua, seluruh bupati berusaha untuk memobilisasi kepala desa. Contoh tuh, Majalengka, Cianjur, datang di Jawa Tengah. Teman-teman kepala desa bahkan diintimidasi oleh beberapa oknum bupati untuk mendukung capres tertentu. Kami tidak mau itu sekarang. Kami ingin, kami menentukan sendiri siapa pilihan terbaik untuk pembangunan desa. Kembali lagi ke soal potensi kecurangan besar sekali, dikhawatirkan besar terjadi ketika perangkat desa itu terlibat seperti ini. Bagaimana? Tergantung perspektifnya, kami sih tidak merasa curang ya. Kami merasa bahwa ini pilihan politik, organisasi. Pilihan politik yang berpotensi pada... Terserah aja, terserah aja. Intinya, kami ingin menyalurkan, menyampaikan kepada calon presiden, you hanya jangan datang minta suara tapi tidak mau berkomitmen terhadap tata kelola desa. Siapa yang mau berjuang itu? Kami tidak percaya sama partai politik. Kita menganggap hanya calon presiden ini yang bisa mengakomodir hampir 6-7 poin yang memang diharapkan oleh teman-teman desa. Apa saja itu poinnya? Salah satunya adalah 5 miliar per desa. Tata kelola reformasi, tata kelola desa termasuk salah satunya adalah penghapusan pendamping desa. Anda yakin bahwa Prabowo Gibran yang bisa menggolkan apa yang... Oh iya, karena kita udah ada komit. Ada komitmen. Dan kami juga yakin Prabowo Gibran bisa menang satu putaran kalau didukung oleh kami, organisasi desa. Mendes ini juga sempat menyatakan bahwa perangkat desa itu harus netral. Bagaimana? Jadi ketika masuk tahapan proses pembilu, kami sepakat. Kami sepakat agar ini netral. Apa jaminannya bahwa kepala desa yang memberikan dukungan pada paslon tertentu di Pilpres, kemudian pada saat prosesnya nanti berjalan, dia akan mampu netral? Ya, lihat aja prosesnya nanti. Mulai tanggal 28, kami akan melarang ada aktivitas kampanye dan lain sebagainya. Jadi kalau Mendes mengatakan gitu, saya setuju. Tapi sampaikan ke Mendes tuh, Menteri Desa. Jangan kerahkan itu pendampin desa untuk mendukung pasangan tertentu dan partai politik tertentu. Emang sudah ada? Ada. Partai mana? Ya, kita sebut PKB lah. Ada di mana? Di seluruh wilayah atau di beberapa saja? Ada. Sepertiga dari anggota, setengah dari... Kalau di Banta itu, aku kasih lihat nih videonya. Banyak videonya saya punya, kepala desa disuruh oleh pendampin desa untuk mendukung PKB. Kalau kami nih, mau maaf ya, kalau kami mau buka, ini banyak tuh. Ada kiriman khusus ke beberapa kepala desa, baju calon presiden tertentu. Itu banyak tuh di desa-desa, kepala desa. Saya bilang jangan dibagiin. Tugas kalian bukan membagiin alat peraga kampanye kan? Gitu. Karena itu jauh lebih potensi. Itu tidak akan terjadi meskipun menyatakan dukungan pada Prabu Gibran. Bulian terhadap juga pasron dukungan yang Anda dukung, ini juga besar terjadi. Kritikan pedas terhadap mereka dan tajam kepada mereka juga. Itu urusannya tim kampanye mereka lah kan? Karena kami bukan tim kampanye. Anda tidak mengkhawatirkan hal itu yang mungkin bisa menggebau suara mereka juga? Harusnya enggak. Jangan-jangan kalau kami tidak memberikan dukungan, suara akan lebih semakin hilang kan? Oh gitu loh. Karena ya kami berani bertaruh kan? Kalau mereka enggak tahan dengan bulian itu, kemudian menyatakan menolak dukungan kami, ya monggo aja silahkan aja. Anda juga tidak khawatir kalau dilaporkan ke bawah selesai misalnya? Kalau ada laporan ke bawah selesai, gue datang dong. Kan gitu. Itu aja. Termasuk juga kalau misalnya sanksi kepada anggota dari abdesi ini? Ya lihat aja nanti. Kalau memiliki instrumennya silahkan aja. Kan teman-teman berani tuh. Kenapa? Di atas semuanya buat kami adalah bagaimana desa lebih mancu. Kami enggak mau desa ini hanya menjadi jualan politik, murahan menjelang pemilu kan gitu. Begitu kira-kira. Baik, Muhammad Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Nilus ya, selalu. Terima kasih banyak. Dan saudara terkait dengan tudingan dari Muhammad Asri Anas, Koordinator Nasional Desa Bersatu. Saya coba klarifikasi hal ini ke Menteri Desa, saudara, dan sayangnya Menteri Desa tidak memberikan jawaban kepada kami hingga program ini ditayangkan. Presiden Jokowi kalau mau menjaga netralitas yang sungguh-sungguh ya, jadi bukan cuma bahasa bahasi. Nah beliau itu off dari power-nya. Off sebagai presiden? Sebagai presiden. Namanya cuti. Apakah tidak menimbulkan kekosongan? Jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Maretnya dukungan sejumlah perangkat desa pada paslon tertentu ataupun paslon yang berlomba-lomba menarik perhatian perangkat desa menjadi satu hal yang menarik di masa kampanye Pemilu 2024. Saudara, apa yang membuat aparat desa atau perangkat desa atau apa yang membuat perangkat desa menjadi primadona dan bagaimana menjaga netralitas perangkat desa ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Profesor Johir Mansyah Johan, pakar otonomi daerah dan juga guru besar IPDN. Terima kasih Pak Jor sudah bersama Nilu sehat selanjutnya. Pak Jor, yang menarik adalah kemarin ketika ada deklarasi, sebenarnya mereka menyebutnya sebagai silaturahmi nasional desa bersatu. Anda melihat itu bagaimana? Iya, itu kan kemasannya aja, packaging ya. Sebetulnya kan kita tahu dari liputan media juga arahnya memang itu memberikan dukungan. Bahkan di undangan yang tersebar juga yang kita baca, itu adalah untuk deklarasi dukungan kan. Memang mereka menyebutnya itu bukan deklarasi, tetapi mereka memang mendukung gitu. Anda melihat itu bagaimana ketika perangkat desa yang aktif, kepala desa dan perangkat desa lainnya aktif ini, kemudian memberikan dukungan pada paslon tertentu? Itu melanggar larangan di undang-undang desa. Itu ada klausul, aturan larangan kepala desa. Nah, larangannya ada. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis. Kepala desa tidak boleh dilibatkan, diikutsertakan dalam pemilu. Itu kan berarti, sekarang kepala desa itu kan berpolitik praktis. Yang kedua, ada pelaksanaan yang mengajak mereka untuk hadir di satu acara. Nah, pelaksanaan itu berarti dia mengikutsertakan kepala desa untuk memberikan dukungan-dukungan terhadap pasangan calon presiden tertentu. Nah, itu juga melanggar larangan. Melanggar aturan artinya bisa sangsi dikenakan? Sebetulnya itu sudah bisa diproses. Bisa dicatuhkan sangsi administratif dulu, teguran, lisan, teguran tertulis oleh pemda, oleh bupatinya. Sampai bisa diberhentikan sementara, kepala desa. Dan bahkan kalau masih mengulang, diberhentikan tetap sebagai kepala desa. Itu sudah semuanya diatur dalam undang-undang desa kita. Dan yang mengajak? Nah, itu ya sebagai pihak yang menjadi pelaksana. Event itu, itu juga kan tidak boleh untuk melibatkan kepala desa berpolitik praktis. Nah, itu juga bisa dikenai sangsi lewat bawah selu. Meskipun itu belum masuk masa kampanye ya? Nah, kalau sekarang kan memang belum masuk kampanye. Kamu ini kan baru mulai 28 November. Artinya tidak masuk dalam kategori? Memang kalau dari segi konteks bawah selu itu bisa dipahami sebagai tidak masuk. Tapi pemerintahan itu kan bukan hanya soal-soal yang terkait dengan perundang-undangan, legalistik, juris formal. Tapi juga ada paham yang namanya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data dari kami begitu ya, kasus adanya perangkat desa yang terlibat dengan kegiatan paslon tertentu kan tidak hanya terjadi yang kemarin. Ada beberapa yang terjadi juga dengan paslon yang lain di beberapa daerah misalnya. Anda melihat nih, ini fenomena seperti apa sih? Jadi gini, kepala desa itu adalah bisa kita sebut dengan istilah seksi. Karena dekat sekali dengan masyarakat. Karena bukan hanya dekat begitu, tapi dia punya konstituen. Yaitu para pemilih ketika dia menjadi kepala desa. Dulu. Nah, orang-orang itu, mohonnya kan desa ini masyarakatnya masih paguyupan. Orang-orang yang lugus, sererhana. Itu kalau pak kepala desanya, arahkan pemilihnya. Tentu dia menang kan menang-menang misalnya separuh tambah satu gitu ya. Yang kedua, dia punya sumber daya, kebijakan. Kepala desa itu bisa bagi-bagi bansos kan? Oke. Nah, bansos itu kan bisa datang dari peminta daerah. Ataupun yang diturunkan dari peminta pusat. Kan ada namanya program perlindungan sosial. Jumlahnya warna 100 T itu ya kan? Itu penyalurannya nanti antaranya salah satu pintunya dari kepala desa. Nah, itu menjadi titik masuk yang membuat dia bisa mendapatkan suara. Karena Anda bicara soal bansos ini, Jokowi baru saja memperpanjang bansos ya? Iya. Memberian bansos ke masyarakat. Ada yang kemudian mengkhawatirkan nih jangan-jangan ada politisasi bansos nantinya. Anda sendiri bagaimana? Iya, iya. Ini kan fenomena yang sudah lama dalam pilkada. Kalau mau pilkada, bansos dari kepala daerah ningkat. Di Pilpres sekarang juga saya lihat ikut-ikutan. Alah pilkada juga kok perlindungan sosial ya. Bantuan perlindungan sosial itu juga naik pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun waktu COVID-19, saya baca data itu, juga lebih tinggi sekarang. Ini artinya akan digunakan bansos-bansos itu untuk membujuk, merayu, memberi respek kepada si pemberi bansos kan? Kepada pemerintah tentunya. Pak Jokowi? Ya, tentu. Dan Pak Jokowi ini kan anaknya, putranya, Mas Gibran, wali kota Solo ya, yang baru dua tahun itu. Nah, itu kan maju. Nah, kemudian bansos itu bisa menjadi alat tawar untuk bisa berikan suara. Jadi dalam pandangan Anda, Pak Jokowi tidak akan mungkin netral dalam Pilpres ini? Sulit sekali, karena putranya maju. Itu yang harus dicegah. Bagaimana mencegah? Nah, mencegahnya gini, sebetulnya serana. Presiden Jokowi kalau mau menjaga netralitas yang sungguh-sungguh ya, jadi bukan cuma bahasa bahasi, maka dia menyatakan ketika masa kampanye ini digelar, ya, mulai tanggal 28 November sampai Februari, tanggal 10 kan? Nah, beliau itu off dari power-nya. Off sebagai presiden? Sebagai presiden. Namanya cuti. Apakah tidak menimbulkan kekosongan nanti? Enggak, enggak ada masalah. Ada presiden Wapres, ya Pak Maruf Amin bisa jadi PLT. Nah, Pak Jokowi kemana-mana, ke luar negeri emang siapa? Kosong ke tidak, Pak Maruf Amin itu PLT Wapres. Oke. Itu hal yang mungkin dilakukan? Oh iya, bisa aja. Mungkin tidak Pak Jokowi mau melakukan itu? Nah, kira-kira ini Pak Jokowi kalau mau menjaga satu pemilu yang berintegritas, yang free and fair election, dia harus mengambil cuti. Soal memanfaatkan perangkat desa dalam ajang pilpres seperti ini, Anda sempat menyebutkan ini bukan hal yang baru ya terjadi? Betul, bukan. Jadi ini ada hal yang biasa terjadi dalam? Oh iya, ada keanehan sebetulnya. Kalau kita bicara standar birokrasi di mana-mana di dunia, di manca negara, itu birokrasi itu netral dari politik. Tapi birokrasi kita sejak zaman dulu, sejak zaman order baru, sampai order reformasi ini, semuanya sama-sama dikooptasi, diintrusi oleh politisi. Sebetulnya kalau kita lihat pengalaman negara-negara di dunia, birokrasi yang patrimonial, birokrasi yang feudal, menuju ke birokrasi yang rasional kan? Yang betul-betul berbasiskan kepada prestasi, praktek-praktek good governance ya, itu transparan, akuntabel, itu harusnya makin lama makin kita miliki. Dan kita makin lama makin kita miliki atau tidak? Makin jauh dari harapan. Bagaimana untuk menciptakan itu terjadi Prof? Membangunnya harus ada yang mengawasi. Yang mengawasi birokrasi itu tidak bisa dari dalam birokrasi sendiri kan? Harusnya eksternal. Eksternal itu ada yang namanya Komite Paratur Sipil Negara, KASN. Itu KASN itu harus menjaga jangan sampai birokrasi dipolitisasi. Ada yang menarik juga dari Pak Jokowi ini yang mengeluarkan satu aturan yang baru ya? Bahwa mereka yang maju di ajak pilpres, kalau dia berasal sebagai kepala daerah. Itu sama juga menteri-menteri ya? Iya, untuk mengundurkan diri. Bagaimana? Sebetulnya kalau kita mau menjaga pemilu yang berintegritas, pilkada yang berintegritas, itu harusnya kan kepala daerah ketika masa pemilu, dia off dari powernya. Ada kalau melihat Bawaslu, sudah cukup proaktif kah? Bawaslu ini terlalu normatif. Proaktifnya jadi kurang. Dia kalau sudah terjadi suatu peristiwa dan itu adalah memenuhi syarat juridius formal, baru dia bertindak. Jadi itu sebetulnya kurang progresif Bawaslu kita. Dan kita terlalu mahal membayarnya. Misalnya kita lihat pendidikan kepada para kepala desa, pernah dilakukan oleh Bawaslu kita, kumpulin para kepala desa. Misalnya Bawaslu Kabupaten. Tidak pernah dilakukan oleh Bawaslu? Saya nggak lihat bahwa Bawaslu Kabupaten kumpulin kepada desa sosialisasi. Anda nggak boleh terlibat politik praktis. Anda tidak boleh pergi dukung-mendukung. Bukan hanya Bawaslu, tapi juga kepala daerah. Kemana kepala daerah kita? Tapi kepala daerahnya juga dari partai politik yang tentu juga. Iya, tapi ada kepala daerah yang tugasnya juga menegakkan undang-undang. Boleh dia sebagai partai, tapi kepala daerah melaksanakan undang-undang. Ada yang Anda lihat kepala daerah? Nah, itu ya. Saya lihat ada kepala daerah yang namanya gubernur D.I.Y. Sultan Anggubwono. Coba, itu kepala desa yang ada di D.I.Y. Nggak ada yang pergi demo-demo itu. Nggak datang ke Jakarta dan dilarang oleh beliau karena itu politik praktis. Harusnya seluruh kepala daerah bisa melakukan itu? Saya kira-kira contoh itu bagus itu dilakukan oleh para gubernur kita di seluruh Indonesia, bupati, wali kota kita. Apa yang dikerjakan oleh Pak Sultan? Baik. Prof. Jio Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah dan juga guru besar IPDN, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh Sehat Selalu. Hingga saat ini, Pak Wasri ini sudah meregistrasi ada 438 yang sudah teregistrasi. Yang kemudian mungkin sudah mulai masuk proses, ada berapa? Jangan sampai memihak, itu dilihat loh hati-hati. Saudara perangkat desa, kepala daerah hingga ASN berkali-kali diperingatkan untuk bisa bersikap netral pada pemilu 2024. Namun sejumlah dugaan perilaku pelanggaran netralitas terjadi belakangan ini, saudara. Dan bagaimana tindakan dari Bawaslu sebagai garda terdepan pengawas pemilu menghadapi hal ini? Kita perbincangkan bersama anggota Bawaslu, ada Bapak Puadi di sini. Pak Puadi, terima kasih sudah bersama Niluh Sehat Selalu. Pak Puadi, kalau kita lihat potensi pelanggaran pemilu 2024, kalau kita bandingkan dengan 2019 begitu, berkaca dari kasus yang kemarin ya, ada laporan soal aparat desa yang melakukan pelanggaran pemilu. Seperti apa, Pak? Potensi pelanggaran yang terjadi di tahun kali ini? Ya, potensi pelanggaran pada pemilu 2019 dan memasuki di 2024, ini sebetulnya tidak jauh berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena undang-undangnya apa yang dilakukan di penyelenggaran 2024 ini sama. Jadi kita tetap menggunakan undang-undang 7 tahun 2017. Hingga saat ini, Bawaslu ini sudah meregistrasi ada 438 yang sudah teregistrasi. Ini ada laporan sekitar 226. Nah, kemudian temuannya itu ada 216. Itu yang temuan oleh Bawaslu sendiri ya? Ya, jadi kalau temuan itu pengawasan aktif. Pengawasan aktif. Pengawasan aktif, pengawas pemilu. Jadi kalau misalkan ada informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu menelusuri. Oke. Dia menelusuri, mendalami ada dugaan pelanggaran atau tidak. Yang kemudian mungkin sudah mulai masuk proses ada berapa? Nah, ini kan dibagi nih, di break dari jenis-jenis pelanggarannya ini. Jadi dari ada yang masuk dalam kategori pelanggaran, ya, 269. Ada yang masuk dalam kategori bukan pelanggaran. Nah, kemudian dibagi lagi. Ada pelanggaran kode etik, ya, hampir 196. Ada juga pelanggaran kaitannya dengan pidana, ada tujuh ya. Ada juga pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, maka direkomendasi. Misalkan berkaitan tentang adanya... Ada yang masuk ke Bawaslu dan bukan kewenangan Bawaslu, ya? Kalau pintu masuknya ke Bawaslu, ini kan misalkan berkaitan tentang netralitas ASN, lah. Nah, ini pintu masuknya ke Bawaslu dulu. Kemudian setelah diproses, ya, Bawaslu kan merekomendasi. Ya, diteruskanlah ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang dieksekusi oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, ini... Pidananya juga sudah masuk, tujuh. Bawaslu itu mengidentifikasinya nanti itu akan seperti apa, Pak? Yang seperti apa difokuskan oleh Bawaslu? Nah, fokusnya adalah di tiap-tiap tahapan itu. Bisakan memasuki tahapan kampanye, ini luar biasa ini. Banyak tahapan-tahapan ini yang berkaitan tentang norma pidananya di Undang-Undang 7 2017. Kemudian tahapan kaitannya dengan regulasi. Kemudian ada tahapan kaitannya dengan penghitungan suara, termasuk juga rekapitulasi suara. Belum nanti, karena kemarin kalau kita bicaranya sebelum kampanye, kan kita mengenal istilah kampanye di luar masa kampanye. Tetapi, ini hati-hati nih, kalau sudah masuk masa kampanye nanti 28 November sampai 10 Februari, maka kita mengenal istilah kampanye di luar jadwal kampanye. Itu ada pidananya. Tinggal nanti bagaimana informasi-informasi ini, apakah nanti ada dugaan pelanggaran, ya. Sehingga Bawaslu tetap merespon, proaktif. Karena dengan temuan tersebut, kita melakukan proses penelusuran yang dalam, sebagai informasi awal. Jadi kalau banyak pakar yang mengharapkan Bawaslu proaktif, ini sebenarnya Bawaslu sudah melakukan sistem jemput bola tadi sebenarnya. Sistem jemput bola, pas KDCT saja, ini ada 33 laporan berkaitan tentang pelanggaran administrasi. Bawaslu membuka posko pengaduan atau layanan melalui website atau internet, atau seperti apa pak? Kebetulan kita punya aplikasi yang dalam waktu dekat diluncurkan, ya. Namanya Siwas Sistem Informasi Pengawasan Kampanye. Kemudian juga kita punya sigap lapor. Sistem masih berkaitan tentang pelaporan adanya dugaan pelanggaran. Silahkan masyarakat, aturannya sudah ada kok di Undang-Undang 717, di Ketentuan Pasal 454. Nah sekarang siapa yang berhak untuk mau melaporkan? Ada tiga, satu warga negara Indonesia, dua pemantau pemilu, tiga peserta pemilu. Jadi warga biasa, saya misalnya ingin melaporkan? Boleh, untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Tidak harus ke Bawaslu Pusat, silahkan ke provinsi, ke kabupaten, kota, ke pengawas tingkat kecamatan, ke pengawas tingkat keluarga, sesuai dengan lokus dan wilayahnya. Baik. Terima kasih Pak Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia sudah berbagi informasi dan pandangan ini. Lu sehat selalu Pak Puadi. Sama-sama. Netralitas pejabat negara dan aparatur sipil negara dalam pemilu masih jadi tantangan besar kehidupan berdemokrasi kita. Dugaan pelanggaran masih banyak ditemukan. Berikut ulasannya untuk Anda. Kerasa! Kerasa! Indonesia! Indonesia! Jangan sampai memihak, itu dilihat loh, hati-hati. Pemilu 2024 kian dekat, upaya menggait suara rakyat semakin masif. Pendekatan pada aparat pemerintahan pun tak pelak dilakukan. Padahal publik tak henti mengingatkan untuk tak mencoreng demokrasi, dengan memanfaatkan aparat negara. Presiden Jokowi pun kerap mengimbau ASN dan seluruh aparat pemerintahan harus bersikap netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Jangan sampai memihak, itu dilihat loh, hati-hati. Namun dugaan pelanggaran netralitas oleh aparat negara masih terjadi. Selain deklarasi aparat desa untuk Prabowo Gibran 19 November lalu, juga ditemukan dokumen pakta integritas untuk kemenangan Ganjar Pranowo saat operasi tangkap tangan kasus suap audit BPK terhadap PJ Bupati Sorong, Jan Pietmoso, pada 12 November 2023 lalu. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat, Brikjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaman. Usai kabar tentang pakta integritas tersebut beredar, Kabinda Papua Barat dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat KSAD pertanggal 17 November 2023. Itu agak janggal, karena BIN ini kan kerjanya tertutup. Masa sih dia bikin tanda tangan oleh Kabinda lagi. Dan jelas-jelas itu untuk tujuan politik yang bukan menjadi tupoksinya. Menurut saya sih itu tidak mungkin. Ini mungkin untuk mendiskreditkan BIN tujuannya dan juga mendiskreditkan Ganjar Pranowo. Dugaan pelanggaran lainnya juga dilakukan PJ Gubernur NTB lalu Gita Ariade. Ia diketahui menghadiri kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP 10 September lalu. Bawas Lulombok tengah meneruskan temuan ini ke pihak KASN untuk tindakan berikutnya. Dukungan perangkat desa juga ditujukan kepada pasangan Anies Mohaimin. Beberapa waktu lalu, Sekretariat Kolaborasi Indonesia SKI menyebut, mantan kepala desa, pendamping desa, dan kepala desa aktif di Jawa Barat mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Bahkan, sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Amin, sedikit kepala desa yang berhenti dari jabatannya. Mengapa netralitas aparat pemerintahan sulit dijunjung tinggi tiap beserta lima tahunan? Survei yang dilakukan oleh KASN pada Pilkada 2020 lalu menunjukkan, sejumlah alasan ASN tidak dapat bersikap netral. Di antaranya 50,76 persen alasan ketidaknetralan ASN, lantaran adanya ikatan persaudaraan. Lalu 49,72 persen menyebut kepentingan karir turut pelaruhi sikap para pegawai pemerintahan. Kerja dari tim sukses paslon juga pengaruhi netralitas ASN sebanyak 32 persen, diikuti oleh faktor atasan ASN sebanyak 28 persen, dan yang terakhir, dari pasangan calon itu sendiri, 24 persen. Terkait kasus pelanggaran netralitas ASN dan Pejabat Negara Jelang Pemilu 2024, KASN terus memproses laporan-laporan yang masuk. Meski laporan terkait pelanggaran netralitas mengalami penurunan, namun KASN menilai ini seperti fenomena gunung es. Memilih pasangan capres-cawapres merupakan hak politik perorangan. Menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk memenangkan salah satu calon tidak dapat dibenarkan. Maka edukasi menjadi penting agar ASN dan Pejabat Negara tidak mudah terpengaruh kelompok tertentu. Memiliki pilihan politik sendiri tentu sah-sah saja. Namun, jangan sampai ikut andil memengaruhi pilihan politik orang lain. Junjung tinggi netralitas, karena netralitas adalah kunci legitimasi. Ikuti terus perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Nilu Puspa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!